Hai warga YouTube selamat datang di kanal Bali Jani kali ini saya Tutsugi tidak akan jalan-jalan ke objek wisata seperti biasanya tetapi akan mengajak anak berkunjung ke rumah seseorang di desa buahan Tabanan Bali namanya Iwayan Sumerte Dana Arte alias Wayan mocoh seniman kerawitan lulusan STSI dan pasar yang kemudian menyelesaikan S2 nya di bidang kajian budaya ini adalah seorang pegawai negeri namun diselah kesibukannya sebagai aparatur sipil negara ia masih sempat melakukan banyak hal yang signifikan antara lain mengelola perusahaan di bidang entertainment melakukan penelitian yang berhasil menembus rekor muri dan terakhir membuat produk kuliner Mikelor yang tidak saja digemari oleh masyarakat di sekitarnya tetapi juga sudah masuk ke daftar menu restoran dan hotel nah seperti apa Mikelor itu dan bagaimana Wayan mocoh menemukan ide untuk membuat produk kuliner bergisi tinggi dan aman untuk dikonsumsi ini silahkan simak bincang-bincang ringan saya dengannya berikut ini Mie Kelor nah itu gimana ceritanya kok Pak Wayan bisa menciptakan sesuatu yang itu biasanya kan dihendal oleh perusahaan yang kayak ini pun iya kalau ide saya ini semuanya tidak terencana sebenarnya dari awal begitu saya pindah dari di Lampung saya dulu lama di Lampung sekitar 20 tahunan Bapak bekerja di Lampung sebagai pegawai negeri yang dan notabene ya saya juga memang basic saya akan di Seniman saya jempolan Isiden Pasar jadi lulusan Isiden Pasar itu sebenarnya sebelum menjadi isi waktu itu tahun 96 saya tamat di STSG STSG dan Pasar kebetulan tahun 95 saya pernah ditugaskan untuk membina transmigrasi kayak Lampung nah membina transmigrasi itu ada proyek kerjasama antara pemerintah Bali waktu itu gubernurnya Bapak Indopagus Soko kerjasama dengan pemerintah Lampung hubungan dengan transmigrasi ini adalah bantuan bantuan berupa gambelang alat tari dan sebagainya nah kita dari STSI ada beberapa orang setiap bulan itu digilir untuk bina kesana jadi Bapak jurusnya kerawitan saya jurusan kerawitan jurusan kerawitan nah berpijak dari sana singkat cerita tahun 2015 saya balik ke Bali karena memang ya tugas seorang anak orangtua saya sudah pada sepuh nah pulingsir kalau bahasa baliknya anak tunggal jadi harus pulang menggantikan beliau turun ke adat dan membanyar dan sebagainya nah tapi di selah-selah itu karena saya kebetulan di Lampung ini ada usaha di bidang entertainment jadi beberapa kali bolak-balik masih ke Lampung kebetulan juga rumah masih ada di sana saya usaha di ini ngambil di dekorasi sama perlengkapannya termasuk lighting untuk show gitu biasanya ya ngedesain-desain untuk pameran stand-stand pameran dan termasuk ya apa namanya maafnya ngomong saya di Lampung sebagai desain yang yang di provinsi kalau ada pameran keluar ya misalnya keluar provinsi ya ke daerah-daerah yang lain khususnya masalah seni budaya pameran krab misalnya nah saya kasih ngedesain untuk senangnya nah terus ininya titik awal ke mie ini kan jauh itu nah saya cerita itu titik awalnya kan seperti itu tadi nah terus begitu saya pindah ke Bali saya mempunyai ide awal untuk membuka usaha kuliner di Bali mencoba lah kok memang senang kuliner? memang senang kuliner, jago, jago saya sampai pelosok-pelosok pokoknya ada makanan yang aneh-aneh kita harus cicip dulu ya bukan hanya penikmat tapi juga membuat juga bisa membuat juga bisa ya walaupun kalau saya kan ilmunya ya paling masakan Bali lah gitu ya nah disamping itu kebetulan anak saya ini termasuk saya sendiri memang penikmat mie suka bener sama mie ya dari anak-anak saya ya apalagi jadi ceritanya waktu saya pindah ke Bali anak saya sudah ada yang kuliah ke Surabaya yang nomor 2 ini paling suka dengan mie nah dari sinilah kenapa dia harus mie instan terus gitu kan saya mencoba lah membuat sendiri saya beli alat yang manual ya tujuannya untuk sendiri dulu ya kita buat makanan yang sehat lah gitu ya karena setahu saya mie instan ini juga dapat informasi dari kawan-kawan gitu kan ada unsur pengawetnya, bumbunya, ada unsur penyedapnya, kimianya tinggi lah gitu kan ya kalau saya makan mie instan ya sebentar lagi ya pasti perut udah kerasa menek lah ya bahkan makanya ngomong ya sampai gak keralah gitu kan nah itu akhirnya mencoba buat mie apa namanya waktu itu saya juga dituntun sama kawan yang sudah sukses di Lampung orang kita juga beliau ini jualan mie tek tek namanya mie tek tek nah mie tek tek ini kan khas sebenarnya si khas-has Jawa sana, Jawa Tengah nah saya mencoba itu belajar bagaimana sih memang sih saya lihat secara teori aja begitu beliau lagi ngulen, ngulen tepungnya kan saya perhatiin gimana sih caranya nah sampai di rumah saya praktek setelah pindah di Bali itu saya cerita tadi masih-masih bolak-balik, sering bolak-balik kalau ada event besar di Lampung kalau kira-kira kawan-kawan kita di sana gak sanggup gitu kan saya masih-masih dipanggil sebenarnya ini kalau gak covid masih ada hubungan penerbangan seni nah itu ya belajar di sana sampai Bali coba lagi dan banyak juga belajar dari tutorial-tutorial di Youtube nah terus nah kebetulan saya pencinta anak-anak nah saya kan mengajar bermain ya termasuk dengan Pak Made yang dikukuh kan nah sering diundang beliau untuk mengajar anak-anak TK menggelalian dalam bahasa memperbenaran tradisional nah di sana saya terketuk sekali dan prihatin sama anak-anak kita kenapa sih mereka pakai HP gitu kan dari sana dulu apa yang dirusak pertama itu kan mata otomatis mata nah kita pun kerasa sekali kalau lama-lama megang HP ya mata pasti itu terpengaruh sekali nah disitu lah akhirnya saya mau memadukan kalau anak-anak kita makan sayur ya kita suruh makan sayur susah kebetulan dari ada beberapa sumber yang saya pelajari baik dari Google dari beberapa literatur tentang penelitian orang-orang pakar lah kesehatan kelor ini luar biasa ternyata kasiatnya untuk untuk menyelamatkan mata kita karena vitamin A nya tinggi nah selain yang lain juga proteinnya mengandung potasium magnesium itu yang pernah saya pelajari jadi tujuan kita selain menyelamatkan budaya menyelamatkan penglakunya juga gitu kan penglaku budayanya ya anak-anak ini sendiri termasuk kita sendiri gitu nah terciptalah akhirnya nih kelor nah kelor ini bahkan di tempat-tempat yang lain sudah etar-etar angka ditandung ternyata dari beberapa kawan-kawan UMKM yang bergerak di bidang menggeluti kelor ini lah informasi terakhir dari kebutuhan dunia itu baru mencukupi 25% kebutuhan dunia untuk kelor dari kita ya jawa itu yang banyak jawa sampai itu untuk obat karena kelor ini kan dikenal sebagai tumbuhan yang ajaib mengobati berbagai macam penyakit di sana ya karena nutrisinya luar biasa sekarang saja di masa covid ini kelor lagi naik daun ini ya ini ada saksi saksi dari kawan-kawan dan sudah ngelakoni pernah terjadi waktu habis ngaben kawan kita di Derten Pasar sana satu banyar pak kena covid pak apa solusinya obatnya sederhana kelor VCO dan madu di apa ini? di minum daun kelornya di iya gak dicampur juga gak apa-apa masing-masing juga boleh nah ini ternyata informasi dari beliau ini sembuh semua justru yang tidak mau percaya dengan ini mau naap sampai meninggal ponakannya sendiri itu secara empiris ya memang dari beberapa peneliti juga yang mengatakan termasuk saya sering nonton youtube kan dari beberapa di luar itu termasuk Arab kasiat kelor ini kalau kita dipadukan katanya dengan apa sih namanya yang makanan dari Arab itu kurma madu kurma oh kasiatnya luar biasa nah kembali ke mi setelah diproses sampai berapa lama pak butuhkan waktu untuk bisa yakin untuk bisa memasarkan gitu kalau saya hampir setahun pak termasuk ini ini bulannya ulang tahunnya sebenarnya yang satu tahun ini ini pun setelah satu tahun saya terus eksperimen terutama masalah expirednya ya expired karena kelor ini kalau apa sih namanya kalau kita Bali penging penging susah-susah gampang mengolahnya terlalu tinggi suhunya sat nyila nah terus secara mengukur itu ada alat atau gimana kalau saya sih ini bekerja sama dengan kawan-kawan ahli ngisi ada kawan-kawan yang membantu semuanya kawan banyak yang membantu karena itu tadi ya kita coba lah eksperimen bersama-sama nantinya ya kita juga bisa menuai hasilnya bersama jadi ini yang bapak buat tempat karya bapak itu sudah dipasarkan sudah masuk ke supermarket kalau supermarket gak banyak baru satu baru satu karena begini di mana itu di adek tabanan minimarket adek yang di depan apa namanya di sebelah utara SMP 1 tabanan ya karena saya juga kan tidak banyak orang yang kerja saya istri paling dibantu itu anak-anak ini ada adek ipar ada ponakan selain itu juga apa namanya di pasar ini belum bisa rutin sekali kadang-kadang banyak kadang-kadang ya sama sekali gak ada perharinya oh mungkin ini promosinya barangkali masih belum kalau promosinya sih rata-rata begitu kita promosi langsung nyamber nyamber ya nyamber diminati sekali ini kan makanan gimana dengan izin edar biasanya dari bepom harus ada ya kalau saya izin edar mulai dari bawah sekali kita harus punya NIB dulu namanya NIB terus PIRT nah ini mudah ya untuk S&R Indonesia di rumah tangga kalau untuk lokal sampai ke daerah-daerah artinya antar provinsi itu sebenarnya PIRT sudah cukup sudah bebas kita sudah bisa antar provinsi tanpa depom bisa tanpa depom bisa ya cuman karena konsumen kita ini kan ada muslimnya dan sebagainya makanya diwajibkan juga untuk kawan-kawan muslim dihalalnya ini mudah-mudahan besok tim audit kita sudah turun ke sini administrasi sudah lolos sudah datang ke sini sekali sudah lolos semua besok di audit nah setelah itu katanya ada proses sidang baru keluar seketikatnya ya mudah-mudahan lah ya kalau kita sih jujur kalau saya nggak mau karena itu tadi anak saya yang mengkonsumsi harus sehat saya harus sehat ya kita produksi yang jujur sebenarnya cuman karena itu persyaratan ya harus kita ikuti jadi selama ini belum ada target berapa harus sehari menghasilkan itu yang memiliki yang pasti sih kita produksi Astongkarul habis keadaan bisa menghasilkan berapa? maksimal 100 sudah dalam kemasan sudah dalam kemasan karena mesinnya kecil Pak oh punya mesin ya mesin saya sendiri kecil itu kekuatannya untuk sekali proses maksimal 2 kg 2 kg ini kurang lebih menjadi sekitar 30 bungkus sehari kita naik misalnya 3 kali 90 bungkus sampai 100 kalau kita bangsakan karena kecil, dayanya juga kecil sekali dia cepat panas pakai listrik kalau di latiwipasar mungkin ada kemungkinan untuk menambah ya pasti, mudah-mudahan kita UMKM kan pertama modal kecil terus karena ada beberapa proyek mungkin dari beberapa universitas atau sejenis lembaga sudah ada yang beberapa kali datang ke sini untuk akan dijadikan proyek mereka siapa tahu kita tunggu yang itu saja karena kita juga mau beli modal tidak ada respon dari masyarakat ya, bagus sekali ini biasanya kan kalau MI itu yang instan itu identik dengan MSG betul ini betul bagaimana? kita tidak pakai ini ada informasi baru dari tim Gisi dari ahli Gisi MSG itu bahasanya semuanya pakai MSG sebenarnya karena apa? bawang pun MSG garam pun MSG lebih tepatnya sih sebenarnya kalau kita ininya tidak pakai micin deh gitu saja sih MSG sebenarnya kan Natrium itu ya pasti itu kata mereka-mereka tapi ini micin lah ya kalau bahasanya pitsin lah penguat rasanya kalau bilang MSG non-MSG itu kayaknya bohong karena orang ahli Gisi yang ngomong salah kaprah cuma kalau kita taunya tanpa MSG ya itu maksudnya tanpa micin gitu istilah umum istilah umumnya seperti itu jadi tidak pakai itu tapi bisa bersaing rasanya itu dengan TV kita raci raci selanjutnya jadi ya dengan beberapa ini prosesnya juga lama setahun inilah masih saya setiap ada yang beli termasuk kawan kita Pak Made juga kan pasti saya WA lagi koreksi dong semacam trial and error iya dan dari situlah kita tahu oh ini kadang-kadang misalnya ke dalam pasar ada kawan-kawan di sana oh ini agak asin yang mie goreng gitu misalnya terus kita kurangi lagi berapa gram oh iya ada berapa varian kita sudah ada 3 Pak 3 varian secara umum saja kita ada varian gorengnya ada varian kuahnya dan ikan kakap goreng ada ikannya berarti ada unsur ikan ada unsur ikan kalau yang ikan kakap ini kebetulan saya kerjasama dengan pihak Damien Apis yang di pesanggaran oh jadi ada pemasaran ya ada pemasaran ya kita beli ikannya ya cara putus lah beli ikannya terus kita olah menjadi mie kita jual lagi ke sana oh gitu ya jadi sistemnya seperti itu tapi kalau kawan-kawan ada yang special order untuk ikan kita juga buatkan dan disana juga terbuka silahkan bebas jual aja tapi utamakan mereka dulu oh jadi karena ini produksi masih terbatas jadi belum bisa ke mie market yang lain permasalahannya begini pak saya lupa tadi kita ini UKMKM kan usaha kecil usaha mikro kalau kita taruh di mini market itu sistemnya kondisi ya itu yang untuk ikan kita satu kita tidak bisa mengontrol terus nah kalau yang dekat seperti ATE kan kita sering lewat ketapanan kan seminggu pasti saya kontrol dan saya return return lagi ininya barangnya ganti yang baru walaupun cuma seminggu jadi biar-biar ngejreng terus warnanya terutama karena kelor ini cepat ini warnanya cepat sekali pudar apalagi kalau kena sinar matahari langsung sebenarnya gak boleh nah itu informasi dari kawan-kawan juga yang ahli kelor ini jangan sampai kena matahari langsung ini kan erahnya erah online ya ya kalau gak ada niat untuk dijual online sudah justru kita online yang banyak di smartphone workplace seperti ya di FB di Instagram belum buka lapar terus ya Tokopedia sudah masuk Shopee masuk blibli.com sudah masuk semua sudah masuk semua cuman karena kita ini kan mungkin baru lah ya pemula sedangkan di seberang sudah mendahului itu ada yang sudah 5 tahun sebelumnya sudah ada sejenis ini ya mie sayur tapi kalau kelor jarang ada sih sejarang karena itu tadi mungkin kita mengolahnya agak susah karena suhu tinggi juga gak boleh kena matahari gak boleh dibandingkan misalnya kalau bayam itu awet awet ininya warnanya awet gitu ya kayak wortel gitu misalnya awet warnanya awet kalau kelor ini agak agak cepat pudar warnanya kalau kena sinar matahari langsung makanya saya sarankan jangan disimpan di tempat yang panas tempat yang sejuk dan ya tidak kena sinar matahari langsung sudah ada juga tertera di sana di ini apa namanya di ini bukusnya tapi ini ada rencana kebaik pom juga nanti pasti pasti karena saya kedepannya mungkin ya sasarannya kita kan pasti eksplor lah ya biar luas sini ya apalagi informasi di Eropa Amerika sana Jepang itu membutuhkan kelor banyak apalagi mie kan kesukaan mereka ya ini kebetulan hotel di Ubud sudah menjadikan menu kita untuk menu mereka ya hotel yang gede itu Grand Western kalau gak salah Grand Western terus kawan saya yang di RIS RIS hotel RIS yang di Nusa 2 ya juga ini kebetulan kawan saya waktu SMP itu setnya disana nah dia buka restoran juga dipakai menunya ya karena benar-benar sehat benar-benar sehat sekali ya selera ya pasti kita juga bisa masuk hotel betul betul ya syukur lah ya yang penting ya kita tetap sinergisitas ya seperti Bapak gitu kan mau berkunjung ke sini terus ya mempromosikan produk kita nah itu harapannya kita perkenalkan betul betul terima kasih banyak lah G tapi yang selalu Bapak itu kan sama seorang multitalenta ya dari seni kok bisa sebenarnya pongah bahasa orangnya pongah kepedean makanya gini saya ada cerita sedikit saya di dalam Mikelor ini kan brandnya Mikelor Good Good ya Good nya itu G-U-D bukan Good Karena begini saya punya prinsip kalau kita orang Bali membaca Good itu ya pasti G-U-D tulisannya kalau O-O-D itu kan jarang yang pasti kalau orang-orang orang awam bacanya God bukan God coba kita tulis G-U-D ya jadi Good atau matanya se-good nah itu nah ini punya punya kepanjangan Pak ini saya ambil filosofisnya G-U-D G-nya G-nya G-D U-nya U-Lian D-2 jadi G-D U-Lian itu itu peluang yang saya selalu terapkan dalam pemasaran terus melihat peluang terus berkarya dan sebagainya ya good dan ini juga brand saya ini muncul ya karena awalnya setiap ada chatting sama kawan-kawan ya di WADFB saya pasti commonnya cuma satu itu lah good gitu aja eh malah jadi brand sekarang kawan-kawan yang memberikan singkatan itu terus dikasih kepanjangan kawan-kawan juga kawan-kawan ya yang suka suka-suka nyeleneh lah yang apa yang bareng-bareng sama kita berkesenian gitu kan ini kan langka menurutnya ini bisa ASN itu jarang sekali yang bisa nyambi sebagainya pengusaha lah menurut Pak Pak saya pegawai rendahan Pak pegawai rendahan zaman COVID ini kan jarang masuk itu yang berikan peluang kebetulan di satu sisi ya anak saya perlu duit kuliah kalau pegawai mungkin pejabat lain kan tunjangannya gede udah bisa lah mendukung untuk kuliah mereka ya kalau saya pegawai rendahan kalau dulu masih di Langkung punya usaha ya lumayan lah bisa sekarang di Bali udah mengawali lagi kita udah mengawal lagi nah terus kondisinya sekarang COVID entertainment gak boleh jalan gitu jadi memang kita untuk kreatif gitu aja ya kebetulan itu tadi ada peluang-peluang saya untuk mengajaran anak sekolah eh kok malah jadi sumber inspirasi karena setiap yang saya lihat itu harus jadi inspirasi bahkan saya mengajar di kukuh itu muncul karya seni saya satu puisi puisi tentang puisi tentang permainan tradisional itu dan dilemanya bagaimana sih anak-anak ini kok main HP jadi puisi ini sejenis kritik dan tegoran tegoran untuk orang tua kenapa sih anak dikasih main HP nanti anaknya menjadi bandel menjadi bengkung kan bahasa Balinya kan siapa yang disalahkan jangan anak-anak orang tuanya nah gitu misalnya seperti itu tapi saya pakai puisi bahasa Bali terus yang dengar juga Bapak menemukan suatu alat musik tradisional ya betul iya iya kalau bahasa Balinya tingkle oh tingkle tingkle dari bambu dari bambu dari bambu cuman di Lampung ini namanya cetik cetik itu suara menjadi nama ada di dalam dalam teori seni misalnya cecak kan cet 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 jadi cet ini karena suaranya taktik 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 jadilah cetik itu kira-kira zamannya dulu itu penemu sebelumnya akhirnya saya mencoba itu tadi saya selalu mencari peluang apa yang orang lain tidak punya nah itu yang kita punya saya selalu punya pemikiran seperti itu budul kreatif itu tadi nyeleneh sejumnya nyeleneh positif bahasa indonesianya gila pak jadi kawan-kawan harus gila kalau seniman harus gila untuk menghasilkan sulharyah yang besar dan itu juga ada kepanjangannya saya juga baru tahu G nya genius I nya inovatif L nya loyal A nya aktif oh ya kawan-kawan juga ya gak sih nah itu begini pak yang saya katakan tadi saya harus mencari celah peluang biar beda dengan kawan yang lain kalau kita beda pasti dilihat minimal dilihatnya entah negatif entah positif terserah nah kan gitu kan terserah penilaian orang yang penting kita tampil beda kawan-kawan yang pendahulu saya dulu waktu di Lampung pinter-pinter bermain bermain pinter terus melagukan juga pinter nah kenapa saya harus ikut mereka gitu kan akhirnya saya penelitian 10 tahun kenapa larasnya belum ada waktu itu jadi mereka pinter bermain tapi ketika kita mau belajar kalau kita tidak tahu laras kan susah karena sasaran saya bagaimana kesenian tradisional ini ya cetting itu sendiri bisa nantinya dipelajari di sekolah-sekolah untuk pelestarian budaya mereka ya jadi semacam ekstra kurikuler ya dan itu akhirnya saya teliti 10 tahun dengan cara mengamen ke hotel-hotel gratis semua saya workshop ke universitas seni seluruh Indonesia waktu itu ada Jogja Solo Bandung terus di Sidenpasar termasuk Unhi karena waktu itu awal-awalnya baru Unhi yang buka parodi seninya saya perkenalkan gratis semua nah seperti itu jadi tujuannya apa cuma satu layak gak gitu loh kredibidal gak gitu kan yang penelitian saya ini itu tujuannya akhirnya ya dari isi Jogja terutama yang notabene waktu itu dianggap paling bagus lah untuk teori teori-teori musiknya karena mereka punya jurusan etnomisikologi musik-musik tradisional seluruh dunia gitu kan saya bawa ke sana terus saya workshop silahkan dikaji nah gitu kan sama dosen mereka dan mahasiswa dan beberapa kali saya diundang juga ke sana nah itu mereka setuju apa yang saya temukan yang saya bilang larasnya itu pelong mirip-mirip gamelan Bali mirip semar pegulingan nadanya mirip diatonis tetapi tanpa nada fa nada empat jadi do, re, mi, sol, la, si 6 nada nih nah kembali ke oktap do do kecilnya do oktapnya nah hanya saya setelah 10 tahun baru berani mengumumkan di publik bahwa itu larasnya laras pelong 6 nada nah disitu saya coba daftar di hak cipta juga tembus waktu itu tembus di hak cipta hak ciptanya punya saya nah waktu saya ngambil S2 saya kuliahnya di Lampung kebetulan waktu itu universitas UNHI ya universitas Hindu Indonesia buka kampus di oh di Lampung nah saya coba kuliah disana ngambil kajian budayanya ilmu apa namanya agama dan kebudayaan supaya masih linier nah hasil penelitian inilah saya tulis menjadi tesis gitu dan akhirnya saya jadikan buku yang siap untuk bisa jadi apa namanya tutorial atau panduan di dalam belajar mengajar baik di sekolah atau universitas sudah dipakai sampai sekarang nah itu apa namanya akhirnya saya datar ke Rekormuri langsung saya datang ke Semarang tembus juga begitu ya akhirnya ya punya juga saya sertifikatnya dari Rekormuri dalam bidang penemuan peneliti tentang Laras Belong benar-benar hebat Bapak ini mungkin terakhir menanya terkait dengan COVID kan banyak yang tengah-tengah kerja yang dirumahkan itu memang kan beberapa ada yang beralih jadi ketan kalau menurut Bapak itu sebaiknya apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk menurut kalau menurut saya peluang dulu bagaimana kita bertahan hidup di musim COVID ini apalagi yang di mohon maaf yang di pariwisata ini sangat sangat terpukul sekali jadi dari mereka ingar-bingar pariwisatanya rejekinya sangat bagus sekali akhirnya langsung jatuh ini sangat terikatkan itu tadi kalau mereka punya skill apapun skill itu bisa untuk mencari penghidupan yaudah jalanin aja kreatif harus kreatif kalau menurut saya nah dan saya kebetulan ini ponakan dan adik Ipar ya berdampak juga makanya kebetulan dia punya basic tadinya di SMK jurusan Tata Boga ayo-ayo gabung gitu saya ajak disini cuman saya kasih garis bawah dulu nih saya belum bisa bayar secara profesional ya apa yang ada disini yang penting kita ya ada makan ayo-ayo makan bareng belajar sisi untuk sementara ya siapa tahu nanti ke depan mereka kita ajak ngerintis harapan saya sih begitu maju nanti dia ikut maju jadi intinya itu kita bisa mulai dari apa yang sudah apa yang kita miliki ya kita punya misalnya di pariwisata kan banyak jurusan tuh Pak ya seperti tadi Tata Boga ya kata kita dari usara kemarin mungkin punya tabungan sedikit wah mau kita coba industri apa kan gitu kan ya misalnya buat kue lah apa gitu dengan ya itu tadi sistem online kita jualan ya ilmu pongahnya pakai lah ilmu pongahnya pakai lah paling tidak untuk bertahan hidup di pertama dulu ya bertahan hidup dulu ya syukur-syukur ada lebih sekarang kan ada sekolah di sana nah itu harus menjadi perhatian kita kita tidak bisa mengandalkan dari pemerintah pemerintah sudah banyak pikirannya sudah berjabat kemana-mana sudah banyak yang mereka pikirin udahlah kita ini aja lah kalau saya sih gitu kalau menurut saya ya mungkin kalau orang lain beda beda pendapat ya silahkan karena saya mengalami sendiri sekarang kan walaupun pegawai ya pegawai rendahan pengeluaran banyak saya harus kreatif apapun itu ya kita lakukan itu aja sih Pak terima kasih Pak Yan sampai pagi sampai pagi demikian bincang-bincang saya dengan Pak Wayan Sumerta Artadana semoga ada manfaatnya sampai jumpa selamat menikmati